Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Selamat pagi pemirsa, Kepala Kantor Staff Presiden KSP Muldoko adalah seorang prajurit karir Dengan ragam prestasi hingga pernah menjabat sebagai Panglima TNI Akan tetapi di dunia politik Muldoko masih gagal untuk menjadi pemimpin tertinggi di partai politik Muldoko untuk sementara ini harus mengubur dalam-dalam kengototannya untuk memimpin Partai Demokrat Ngotot alias tidak mau mengalah jelas terlihat dalam upaya Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 11 Agustus 2023 Dengan tema MA Kubur Mimpi Muldoko bersama saya Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat Jangan ngotot ya? Gak boleh ngotot kita Jangan ngotot M.A. Mahkamah Agung Kubur Mimpi Muldoko Oh ini terkait Mahkamah Agung juga ya Ini maksudnya Mimpi Muldoko dikubur Atau kalau sementara ini kan di paragraf kedua dikatakan Muldoko untuk sementara ini harus mengubur dalam-dalam Berarti masih bisa muncul lagi mimpinya atau bagaimana? Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa PK masih bisa PK lagi Tapi ada yang berpendapat itu tidak bisa PK lagi Jadi PK adalah upaya-upaya terakhir ya seperti itu Oke Jadi kita lihat apa langkah yang akan dilakukan ya Maksudnya mimpi ini mimpi kenapa nih? Kenapa dibilang mimpi? Mimpi itu kan kadang ada artinya yang baik Ada juga yang ya tidak baik begitu Maksudnya apa nih dengan editorial ini Kang Ade? Ya mimpi ini adalah keinginan Muldoko dan kawan-kawan untuk merebut Untuk mengambil alih kemimpinan demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono ya Dan ini kalau kita lihat dari perjalanan kasus ini Perjuangan Muldoko selalu terbentur ya Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Kemudian sampai pada ketika mau mendaptarkan di Kemenkumham Ini ditolak oleh Kemenkumham Mendaftarkan kepengurusan Mendaftarkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang KLB Demokrat di Deli Serdang Ini kepengurusannya ditolak oleh Kemenkumham Artinya bahwa ini upaya yang menurut saya harus realistis juga ya Apalagi kalau kita lihat bahwa Muldoko ini kepala staf kepresidenan Harusnya beliau fokus saja melayani presiden gitu Dan ini saya kira sangat-sangat kita prihatinkan juga Kita akan bahas itu Kang Ade Alawi dan pemisah nilai editorial Media Newsetuk hari ini Jumat 11 Agustus 2023 MA Kubur Mimpi Muldoko MA Kubur Mimpi Muldoko Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko Adalah seorang prajurit karir dengan ragam prestasi Hingga pernah menjabat Panglima TNI Akan tetapi di dunia politik Muldoko masih gagal untuk menjadi pemimpin tertinggi di partai politik Muldoko untuk sementara ini harus mengubur dalam-dalam Kengototannya untuk memimpin partai demokrat Ngotot alias tidak mau mengalah Jelas terlihat dalam upaya Muldoko Mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di partai demokrat Sejak awal upaya Muldoko untuk menguasai partai demokrat Nyata-nyata tidak memiliki dasar Makanya Kementerian Hukum dan HAM pun Menolak kepengurusan partai demokrat versi Kongres Luar Biasa Atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara Yang menjadikan Muldoko selaku ketua umum Dengan kata lain, koleganya di pemerintahan pun enggan untuk mengesahkan kepengurusan versi Muldoko Tidak terima dengan sikap pemerintah Muldoko dan kawan-kawan kemudian melakukan proses hukum Kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta Mereka mengajukan banding Kembali dikalahkan di banding Mereka bersikukuh untuk mengajukan kasasi dan kembali kalah Tetap tidak mau mengalah Mereka kembali mengajukan peninjauan kembali atau PK Lagi-lagi mereka kalah MA menolak PK yang dilayangkan Kubu Muldoko Untuk kepengurusan partai politik besutan AHI itu Jurubicara MA Soeharto mengatakan Sengketa partai demokrat merupakan urusan internal Yang bukan merupakan ranah pihaknya untuk memutus Menurut Soeharto, sengketa partai itu Harus diselesaikan terlebih dahulu Melalui Mahkamah Partai Demokrat Sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik Gugatan demi gugatan yang diajukan oleh Muldoko dan kawan-kawan tersebut Sebenarnya justru memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap putusan pemerintah Karena dalam persidangan mereka melawan Menteri Hukum dan HAM Selaku tergugat Padahal saat mengomentari celetehan seorang Rocky Gerung Muldoko sempat melontarkan bahwa tugas yang melekat di kepala KSP adalah Menjaga kehormatan Presiden Publik tentunya meyakini Pembegalan kepengurusan Partai Demokrat dari Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono Bukan bagian rangkaian menjaga kehormatan Presiden Joko Widodo Karena Presiden tidak menjadi semakin terhormat dengan langgam menguasai Partai Demokrat Jika hendak menjadi Ketua Umum Partai Politik Sah-sah saja dan tidak susah tentunya bagi seorang Muldoko Ikuti saja aturan yang berlaku di Partai Politik Bisa melalui Kongres, Musyawara Nasional atau apapun istilahnya Tanpa perlu embel-embel luar biasa Pasti akan lancar dan elegan Kehormatan Presiden juga akan terjaga Presiden Joko Widodo tentu mengedepankan hukum Bukan kekuasaan Publik pasti tidak meyakini Kalau Kepala Negara cawe-cawe untuk melengsarkan Kepengurusan AHY Dari partai yang dibentuk oleh ayahnya Yang juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pastinya Presiden lebih memilih untuk cawe-cawe mengatur jajaran pembantunya Agar bekerja bagi rakyat di akhir masa jabatan mereka Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya dan sebaiknya sikap Presiden? Mendiamkan bisa dipandang sebagai emas Akan tetapi bisa juga dipandang sebagai pembiaran terhadap manuver yang dilakukan sang kepala KSP Kalau sampai terjadi pembiaran Sama saja Presiden memberi lampu hijau atas pemegalan terhadap parpol yang merupakan salah satu pilar demokrasi Semoga rangkaian kekalahan Muldoko dalam merebut Demokrat Membuatnya bijak dalam menjaga diri dan menjaga marwah pemerintahan Joko Widodo Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Kang Ade kalau melihat perjalanan kasus Saya bilang kasus saja ya Muldoko versus AHY untuk memperbutkan Partai Demokrat Ini agak unik ya maksudnya unik karena seorang Muldoko juga adalah kepala kantor staf kepresidenan Artinya pembantu presiden Apakah kemudian sepak terjang seorang Muldoko ini tidak diketahui seorang presiden Apakah kemudian presiden sebetulnya merestui atau seperti apa ya Ini banyak sekali perbincangan masyarakat yang heran juga dengan langkah Muldoko ini Bagaimana Kang Ade? Ya presiden seharusnya tahu ya Dia punya tim dia harus terus update ya Timnya harus terus update apa yang dilakukan oleh lingkar-lingkar satunya Riring satunya Jadi tidak mungkin juga kalau presiden tidak tahu Oke Nah memang selama ini Muldoko selalu mengatakan Saya tidak memberitahu Pak Jokowi Jangankan Pak Jokowi istri saya saja tidak dikasih tahu Soal Demokrat ini? Soal dia mau mengambil alih pemimpinan Demokrat dari AHY ini Itu statementnya Jadi menurut saya ke depannya ini tidak boleh lagi terjadi Apalagi kalau kita lihat dari bagaimana penolakan dari Menteri Kumham ya Terhadap keinginan dari Muldoko untuk mendaptarkan ke pengurusan ini Ini kan kemudian ditolak juga Jadi pemerintah sesama pemerintah gitu loh Ini sebenarnya Jadi harusnya dari situ saja sudah harus tahu gitu Kang Ade ini sebenarnya kalau boleh diingatkan sedikit ya Karena mungkin pemirsa kita banyak juga yang tidak sadar bagaimana sih prosesnya kok Seorang Muldoko yang bukan kader tadinya ya Atau kader ya? Bukan kader Bukan kader ya? Bukan kader ya Kemudian bisa menjadi ketua hasil kongres luar biasa atau apa itu ya? Ya betul Kudeta luar biasa atau kongres luar biasa ya? Jadi ini kan awalnya beberapa pendiri Partai Demokrat ya Seperti Johnny Allen Marbun kemudian Luntungan Ini Darsama Darmizal ya Ini kecewa dengan Hasil Hasil musawarah yang kemudian memunculkan AHY ya Sebagai ketua umum Sebagai ketua umum yang menurut mereka ini penuh rekayasa Oke Kemudian kekecewaan itu mengakibatkan para sejumlah pendiri Partai Demokrat ini membuat KLB Kongres luar biasa Nah ketika KLB ini ya dicarilah figur yang dianggap kuat Kongres luar biasa sendiri susah gak secara peraturan? Karena kan kongres itu kan hanya bisa diselenggarakan oleh pengurus sebetulnya Ini bagaimana kan? Ya kalau kita lihat dari apa saling klaim ya Saling klaim antara kubu AHY dan kubu Muldoko Ya kubu Muldoko mengatakan bahwa Sah karena ada representasi dari seluruh cabang-cabang pemilik suara Tapi dari kubu AHY menilai bahwa Apa yang dilakukan oleh sejumlah pendiri yang memunculkan KLB dari Serdang Ini adalah KLB yang abal-abal seperti itu Nah tetap yang menarik adalah posisi Muldoko ya Dia seorang kepala staf presiden kemudian dia mau digadang-gadang menjadi ketua umum Nah ini kan kalau dari sisi apa ya rasanya kurang-kurang elok ya Memang seorang Muldoko yang mau atau ini ada beberapa teman yang curiga kan adek Ini jangan-jangan memang by order juga, perintah juga Karena kan yang namanya pembantu itu kan bagaimana arahan dari pimpinan atau dari majikannya begitu ya Kalau di rumah Tapi ini apakah memang murni inisiatif seorang Muldoko Atau memang juga atas restu dari atasannya Ya kita tidak bisa memastikan ya apakah inisiatif dari Muldoko Atau memang perintah dari atasannya ya Tetapi yang bisa saya pastikan adalah Antara Muldoko dengan sejumlah pendiri partai demokratnya ada simbiosi menurut saya Ada simbiosi mutualisme ya Jadi para pendiri ingin membentuk kepengurusan baru Tapi juga dia butuh figur Siapa figur yang dianggap buat? Nah figur yang dianggap buat ini Muldoko Muldoko kepala staf presiden Kemudian juga mantan panglima TNI Ini kan kalau dari sisi latar belakang kan sangat menarik gitu loh Betul, ada jaringan juga Ada jaringan juga gitu kan Nah ini karena Pak Jokowi membiarkan ya Muldoko Melakukan upaya untuk merebut partai demokrat Maka ini kan memunculkan Tanda tanya ya Ini apakah memang ini Yang saya tanyakan tadi barusan kan Istana atau bukan ya Jadi saya kira ini harus menjadi pembelajaran lah Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi gitu Karena bagaimanapun juga Kalau kita lihat dari undang-undang partai politik Bagaimana kedaulatan partai politik ini harus betul-betul dijaga ya oleh siapapun ya Karena kita tahu bahwa partai politik adalah salah satu pilar demokrasi Demokrasi ini tidak akan terjadi Kalau misalnya parpolnya lemah ya Parpolnya sering diguncang perhara Ini juga akan mengganggu ya konsolidasi demokrasi kita Ini di dalam paragraf 2 kembali saya tanyakan ini Untuk sementara ini Muldoko harus mengubur dalam-dalam Sementara ini Itu masih bisa diajukan peninjauan kembali Sementara ini memang masih bisa ya Jadi ada putusan makamah konstitusi Yang memperbolehkan PK ya sampai dua kali ya Tapi Oh setelah PK sekali yang ditolak ini Masih bisa Masih bisa PK lagi Masih bisa PK lagi Meskipun memang ada yang mendapat itu mustahil dilakukan seperti itu Pertanyaan besarnya juga adalah begini Kang Ande Sebetulnya ketika ini terjadi terus menerus Apakah terkait dengan sikap politik partai demokrat yang saat ini di dalam koalisi yang mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan Itu yang dipertanyakan orang Apakah memang ini adalah bagian dari upaya mengganggu itu Upaya menjegal partai-partai politik yang mengusung Anies Baswedan Atau memang ini kebetulan saja Kalau banyak teman mengatakan Kalau ini kebetulan saja Naif sekali ya Bagaimana itu Kang Ande? Ya kalau kita lihat dari pergerakan kasus ini Sampai kemudian pada titik menjelang pemilu Ini memang tidak bisa kita nafikan ya Dugaan ke arah sana ya Kok timingnya pas banget begitu ya Karena yang namanya politik ini kan Ya sebagian ya Sebagian orang melakukan ya upaya berbagai cara ya Bagaimana kemudian mematahkan langkah-langkah politik dari lawan politik ya Jadi ABC-nya itu beberapa plan-plan itu harus dilakukan seperti itu Ini kan yang berkembang di masyarakat Jadi ya itu saja kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu ya Kalau kemudian sampai sekarang kan kita belum pernah mendengar ya Seorang Presiden Joko Widodo Menyatakan sikap atau berpendapat terkait kasus Muldoko versus AHY ini Itu benar-benar memang karena Presiden sangat sibuk ya Urusannya sangat banyak Kepentingan yang harus diurus begitu banyak Atau kembali lagi Memang ya Presiden berpendapat ya ini adalah langkah Seorang Muldoko Yang sebagai warga negara punya hak konstitusional juga Begitu saya tidak bisa mengatur atau membatasinya juga Bagaimana Kang Adek? Ya Presiden Jokowi tidak pernah ya menyampaikan sikapnya seperti apa secara terang ya Hanya itu diserahkan kepada proses yang sedang berlangsung Jadi entah kenapa dalam posisi ini Presiden tidak menyampaikan Atau seharusnya Presiden saya kira melakukan deteksi di ini juga ya Terhadap orang-orang di sekitarnya ya Apa pergerakan apa yang dilakukan Ini kan juga akhirnya mengganggu citra pemerintah juga menurut saya sih ya Dan citra Presiden Dan citra Presiden ya Jadi orang dekat Presiden ini Kepasa Presiden Kemudian masuk kepada partai lain yang notabene Beliau bukan kader partai gitu Itu kan yang aneh ya Yang aneh gitu loh Harusnya kan tahu gitu loh Tahu diri saja gitu Bukan kader kok merebut posisi Ketua Umum Partai gitu Meskipun memang digadang-gadang dalam sebuah mekanisme Kongres luar biasa ya Bahwa untuk akan menjadi Ketua Umum itu tadi ya Pertanyaannya adalah begitu Saya berusaha mempelajari seorang Muldoko ya Kang Ade ya Kelihatannya bukan seorang Pak Muldoko banget gitu Ini begitu ngotot ini ada apa sebetulnya dibaliknya Apakah benar memang untuk memperbaiki partai demokrat Seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang mengusung Kongres luar biasa Atau seperti apa Ya kalau untuk level seorang general ya Apalagi panglima TNI harusnya sih bisa mempertimbangkan segala hal ya Jadi kalau dalam TNI itu ada istilahnya telah astab Jadi pimpinan itu tidak akan bergerak kalau telah astabnya meleset gitu loh Nah saya nggak tahu yang melakukan telah astab siapa nih Tapi supaya kita tidak meleset untuk headline news Kita harus cidat dahulu Kang Ade Dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Indonesia Dan sekarang kita mau mendengarkan berbagai pendapat Kang Ade Tapi kita awali dengan seorang pakar hukum Pakar hukum tata negara tepatnya dari Universitas Andalas Kairul Fahmi Pak Fahmi selamat pagi Pagi Mas Leo Pak Fahmi kalau kita lihat ini kan sudah diputus oleh MA Untuk menolak PK atau peninjauan kembali Muldoko Tadi di salah satu berita di headline news yang saya bacakan MA mengatakan tidak boleh lagi ada pengajuan PK lagi Ini sebetulnya masih bisa PK atas PK Atau tidak bisa ya sebetulnya Pak Fahmi? Ya PK itu hanya dimungkinkan satu kali Dan hari ini dalam kasus Partai Demokrat ini PK akan diajukan karena alasan nofum Dan nofum itu memang dimungkinkan untuk PK Tetapi hanya karena bukti baru Alasan mengajukan PK itu kan bisa karena Satu nofum yang kedua karena keteluran hakim Dan sekarang PK ini diajukan karena alasan nofum Dan ternyata nofum itu kan dinilai oleh MA Itu tidak bisa membantah apa yang sudah diputus Atau dipertimbangkan oleh hakim sebelumnya Dalam hal ini tentu tidak akan ada PK lagi Jadi tidak bisa ya fix ya Tidak ada lagi pengajuan PK kedua begitu ya Pak Fahmi ya? Ya tidak ada lagi PK Kalau nofum yang sudah diajukan itu sudah dianggap tidak relevan Tidak bisa menyampingkan apa yang sudah diputus oleh hakim sebelumnya Berarti apakah tidak ada lagi opsi untuk Muldoko Menempuh langkah hukum untuk mengesahkan kepemimpinannya di Partai Demokrat Pak Fahmi? Kalau untuk seluruh upaya hukum biasa atau punai hukum luar biasa Sebetulnya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh Dan seharusnya menurut saya memang sudah cukuplah masalah ini sampai disini Agar kehidupan partai politik kita juga kembali ke kondisi yang memang menuntut Apa dijalankan sesuai dengan kerangka ketentuan hukum yang ada Khususnya unonan partai politik Yang terjadi sekarang ini kan menjadi apa ya Bisa jadi presiden ya Pak Fahmi bahwa Ada seorang yang bahkan bukan kader partai Kemudian bisa berusaha untuk merebut kepemimpinan di sebuah partai Ini bisa terjadi lagi di kemudian hari Atau sebetulnya ini hanya kasus ini saja kalau menurut Anda Pak Fahmi? Harusnya putusan Mahkamah Agung ini Menjadi pengingat bagi seluruh kader partai politik Apapun partainya itu Bahwa dalam berpartai pun mesti disiplin Mesti ikut aturan yang berlaku di partai politik Mesti ikut ketentuan yang ada di ketentuan pertempurangan yang ada Sebetulnya ini positif sebetulnya Agar apa? Agar kader-kader partai Kalaupun ada konflik ada dualisme di internal partai politik Mereka tidak lantas kemudian membawa masalah itu ke pengadilan Tapi selesai kalah terlebih dahulu di mekanisme internal partai politik Dan sebagian yang kita ketahui Kasus ini ditolak ataupun di Pihak Kubung Mudoko itu kalah di pengadilan Karena pengadilan menganggap Mekanisme yang ada di internal partai politik itu belum dijalankan Sehingga pengadilan mengatakan tidak berunang untuk memeriksa perkara ini Artinya MA atau seluruh badan peradilan yang ada di bawahnya itu menginginkan supaya Kalau ada konflik di internal partai politik Selesaikanlah terlebih dahulu di internal Mekanisme yang diatur dalam unang-unang partai politik Ini langkah untuk memperkuat partai sebetulnya Kasus ini Baik, Pak Fahmi ini pertanyaan terakhir saya Pak Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa seorang Presiden Joko Widodo tidak juga Menyatakan sikap atau Memerintahkan pembantunya Seorang Kepala Kantor Staff Presiden KSP Mudoko Untuk mungkin Menghentikan langkah-langkah ini Apakah memang ini adalah independensi Hak konstitusional seorang Mudoko Yang adalah Kepala KSP Yang adalah pembantu Presiden Yang tidak bisa diganggu-gugat Atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau Apatmanya sebagai orang yang Memposisikan diri sebagai bagian dari partai Tentu dia punya hak Tetapi karena Beliau pada saat yang sama adalah Anggota Kabinet Seharusnya Presiden mengingatkan itu Karena bagaimanapun Tertib penyelenggaran negara terhadap Mekanisme kita bernegara Termasuk dalam kehidupan partai politik Itu akan turut Menentukan Apakah proses demokrasi kita ini Ketepan akan makin baik Dengan ditopang kehidupan partai tertidak Sehingga Harusnya Pak Presiden mengingatkan itu Jangan sampai kemudian Manuver-manuver Pembantu-pembantu beliau Akan dapat mengganggu Stabilitas dari semua infrastruktur politik yang ada Baik Ini pembelajaran untuk kita semua Kita harap Apa yang kita sampaikan ini Juga bisa Memperbaiki kehidupan Ketatan negaraan ya Terima kasih Pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Kairul Fahmi Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Fahmi Dan pemirsa kita juga akan langsung Mendengarkan pendapat dari Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV di Bali Ada Ibu Ipung Ibu Ipung selamat pagi Pagi Bang Rio Pagi Kang Ade Selamat pagi silahkan Bu Ipung Bang Bang sebelumnya saya mau bilang bersyukur Tapi saya bukan orang partisan Bang Ya saya memang tidak punya niat Untuk masuk ke partai Tapi kok saya mau flashback ya Bang 10 tahun belakangan ini Sampai kemari Sebenarnya bukan cuma Demokrat Yang diboyang Bang Dulu saya masih ingat PKB Diambil alih Mohaimin Tuh tiba-tiba ada P3 Diganti ketuanya Yang karena salah bicara Terus Pan Habis itu Habis itu Kan Demokrat Mungkin dianggap Demokrat Cangkramannya Tidak terlalu kuat Makanya Seorang Muldoko Yang ketua KSP Yang mantan Pak Limah Walaupun backgroundnya TNI Bang Saya rasa tidak mungkin Yang tidak tahu hukum Pastilah dia tahu Kepala juga bukan kader Bukan salah satu bagian sendiri Nah yang saya pertanyakan Kenapa dulu KLB Bisa berjalan Itu pun juga Tidak anggap melanggar hukum Dan yang saya lagi pertanyakan Yang terakhir Masa seorang Sridan Tidak tahu Jika bagian dari kabinat ini Sebagian dari pembantunya Ingin merebut Demokrat Nah sekarang saya ingin Bapak Muldoko Ya Kegowo aja Kuburlah niat Niat itu Untuk merebut Salah satu paket Yang ingin Membangun Dinasibaru Untuk membangun Kekuasaan di negeri ini Rakyat tidak bodoh-bodoh amat Kok Tidak mungkin Seorang KSP Yang tidak bukan kadar Untungnya ya AMA Menolak PK ini Ini jadikan judul Densi ke depan Bang Makasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ibu Ipung di Bali Terima kasih Ibu Untuk pendapat Ibu Di belakang Ibu Ipung Ada Pak Ramadhan Di Jambi Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo dan Pak Adi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Silahkan Pak Ramadhan Menurut saya Saya sebagai Orang Akar rumput Mengaturkan terima kasih Kepada MA Bahwasannya Mengubur Niat Pak Muldoko Yang Sekaligus KSP Menurut saya Pak Leo Ya Pak Terakhirlah ini Sebuah Keberadaan negara Mengintervensi Sebuah partai politik Partai politik itu Adalah aset Aset kita Untuk berdemokrasi Yang baik Sangat disayangkan Seorang Jokowi Orang KSP Tidak tahu Tentang langkah-langkah Pak Muldoko Maka itu Saya berharap Ini yang terakhir Diperbuat untuk Partai politik Pelihara lah Partai politik itu Ini aset negara Dan ini Menguntungkan Bagi rakyat kecil Dan ini Akan menopang Negara ini Lebih baik ke depan Maka itu Saya berharap Semua pihak Untuk Meredam Niat-niat Untuk Mengambil Alih Partai-partai politik Sekalipun Seklas KSP Maka itu Pak Jokowi Mohonlah Bersabar Di ujung-ujung Masa tugasnya ini Tolonglah diperbaiki Partai politik ini Sebagai aset negara Untuk berdemokrasi Yang baik Pak Leo Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wrahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan Di Jambi Untuk pendapat Anda Selamat pagi Tadi dikonfirmasi Kang Ade Oleh Pak Fahmi Bahwa Tidak bisa nih PK diatas PK Lalu Kemudian juga Pak Fahmi mengatakan Ini adalah Pembelajaran Jangan kemudian Terulang lagi Beberapa pemirsa Tadi Bu Ipung Dan Pak Ramadhan Juga mengatakan yang sama Bagaimana Yang paling penting adalah Bahwa Putusan MI Ini menjadi Yurisprudensi Artinya ketika Ada perselisian-perselisian Partai Kemudian langsung Maju kepada Proses hukum Tanpa melalui Mekanisme Mahkamah Partai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 2 Bahwa perselisian Partai politik itu Harus diselesaikan Di Mahkamah Partai Internal Partai Artinya bahwa Masalah partai Masalah internal Dan ini Saya kira Apa yang dilakukan Apa yang diputuskan Dalam undang-undang politik Sangat-sangat bagus Jadi bagaimana Kedaulatan partai itu Betul-betul dijaga Jangan sampai ada Intervensi kekuasaan Kemudian juga Masuk ke jalur hukum Seperti ini Dan ini Saya kira Harus menjadi Apa ya Perhatian kita bersama Ya Pertama ada Secara hukum Ini masalah partai Tidak bisa dibawa ke jalur hukum Ya Harus diselesaikan di Mahkamah Yang kedua Adalah Seorang yang Yang bukan Yang bukan Kadar partai Tiba-tiba Ingin Atau Diminta menjadi Ketua umum Ini juga menjadi Apa ya Harus menjadi Pelajaran juga ya Jadi Tidak sementa-menta Memiliki kekuasaan Kemudian masuk ke partai orang lain Seperti itu Tadi Pak Fahmi juga Mengatakan Ya seharusnya Seorang Presiden Joko Widodo Mengingatkan Pembantunya Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko Untuk Tidak ikutan Di dalam Langkah yang dilakukan Untuk mengambil Partai Demokrat Apakah memang Yang dilakukan oleh Seorang Presiden Joko Widodo Tidak bersikap Sama sekali ini Justru adalah Bagian dari Langkahnya Untuk membiarkan Proses ini berjalan Apa adanya Atau memang Itu adalah Pembiaran Kalau saya melihat Bahwa Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Terkesan Pembiaran Jadi mustahil Pak Jokowi Tidak tahu Pasti tahu Cuma beliau Diam Tetapi yang Sangat tidak Elok Ini kan Akhirnya Pemerintah Berhadapan Dengan pemerintah Jadi ketika Gugatan Mulai dari PN Yang digugatkan Dua orang Pertama adalah Ahye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Kemudian yang kedua Menkumham Menkumham digugat Jadi sebagai Tergugat dua Dari mulai PN Satu Dari mulai Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Sampai Kasasi Ini kan disertakan Terus nih Yang namanya Menkumham Sementara kalau kita tahu Bahwa Antara Muldoko dan Pak Yosena Yal Lauli Ini sama-sama Dalam pemerintahan Sama-sama Anggota kabinnya Sama-sama Anggota kabin Ini juga Agak aneh juga Ini kan pada akhirnya Juga saling berhadapan Antara pemerintah Dengan pemerintah Meskipun memang Muldoko Muldoko sebagai Sebaik utama partai Asesil-hasil KAB Demokrat Bukan sebagai KSP Di dalam persidangan Tetapi ini Saya kira Tontonan yang Sangat tidak Tidak menarik Bagi-bagi masyarakat Tadi Bu Ipung Dari Bali Sampai menyebut Beberapa kasus Partai lain Ini kan kita Masih ingat Kata Bu Ipung PKB Muhammad Iskandar Lalu P3 Ketua umumnya Diganti Menurut Bu Ipung Karena katanya Salah ngomong Begitu Ini apakah kemudian Akhirnya memang Ada benang merah Bahwa partai-partai itu Dalam tanda petik Memang harus Dikendalikan Oleh kekuasaan Dengan berbagai Intrik yang terjadi Termasuk Akhirnya di Partai Demokrat Juga Atau Itu memang Hanya Dugaan kita saja Sebetulnya Negara ini Kekuasaan ini Tetap memegang Amanahnya dengan baik Tidak ikut Cawai-cawai Di partai politik yang lain Tidak ikut Dalam tanda petik Menguasai semuanya Supaya bisa dipegang Ya Masing-masing partai Memang memiliki Dinamikanya sendiri Ada yang bisa Melakukan Konsolidasi dengan baik Sekeras apapun Kemudian bisa dikendalikan Sesuai dengan Mekanisme partai Ada yang memang Kemudian membuat partai sendiri Seperti P3 Dengan bintang reformasi Jadi Ini adalah Merupakan hal yang Wajar Namun tidak wajar Ketika Persisian di partai ini Keluar dari rambu-rambu Yang telah ditetapkan Keluar dari ART yang telah ditetapkan Jadi saya kira Partai itu harus Kembali kepada Pemilik suara Bagaimana Pemilik suara Misalnya DPD-1 DPD-2 Ini apakah Menginginkan Apa Perpecahan Atau membuat partai baru Atau seperti apa Jadi Menurut saya Setiap partai politik Harus Mengkonsolidasi Mengkonsolidasi Dirinya gitu Sesuai dengan Visi misi Dan ada ART partai Jadi ini harus Mekanisme internal partai Harus ditegakkan Bagian dari Guggen Frans di partai Akuntabilitas Di partai itu Harus terjadi Apakah peristiwa yang terjadi Terakhir adalah Pembelajaran yang Akan memperbaiki Kehidupan Bernegara dan Berbangsa Khususnya berpartai politik Kita bahas di bagian berikut Kang Ade Kamu bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Kang Ade Pelajaran dari Peristiwa terakhir ini Apa ya Supaya kemudian Kita tidak lagi melihat Peristiwa-peristiwa serupa Ada orang yang bukan Kader sama sekali Kemudian Dengan Kongres Luar biasa berusaha merebut Kepemimpinan Dari sebuah partai politik Ya yang pertama adalah Kalau kita Lihat dari Pernyataan KSP Muldoko ya Dia ketika ada Kasus Rokigurung Tugas saya adalah Menjaga kehormatan Presiden Nah saya kira Dengan apa yang dilakukan Kemudian masuk kepada Permasalahan Di Demokrat Itu menurut saya Tidak menjaga Kehormatan Presiden Malah mencederai Malah menjadi beban Jadi menurut saya Ini tidak boleh lagi terjadi Apalagi ada unsur Pemerintahan Masuk ke dalam Apa Apa Sengketa partai Itu menurut saya Itu tidak boleh lagi terjadi Karena bagaimanapun juga Itu akan merusak Citra pemerintahan Ya Karena pemerintah ini Melayani semuanya Melayani semua kekuatan politik Maka Tidak boleh ada Elemen dari pemerintahan Untuk pasuk gitu Untuk cawe-cawe disitu Apalagi ingin menguasai partai Seperti itu Jadi Kedepan Tugas pemerintah adalah Menguatkan seluruh Infrastruktur politik Di antaranya adalah dengan partai politik Karena harapan kita adalah Bahwa Dengan sistem politik Ada di Indonesia ini Kaderisasi Kaderisasi Bagaimana Apa Berbangsa dan Bernegara Ini kan prosesnya Ada di partai politik Mulai dari presiden Caleg-caleg Dan sebagai anggota legislatif Ini kan semuanya Prosesnya ini kan terjadi Di partai politik Jadi ketika partai politik Kuat gitu Kemudian semakin dewasa Semakin mantap Maka ini juga Saya kira Sebagai hal yang positif Konsolidasi demokrasi kita Itu harus mapan ya Jangan kemudian Demokrasi kita ini Aut-autan ya Ketika kemudian Dibiarkan berbagai konflik Di partai politik Jadi tugas pemerintah Harus menjaga itu Kita harap bahwa Apa yang menjadi Isi dari sumpah Dan janji Dari para pejabat ini Benar-benar dipegang Dan dilaksanakan Peristiwa ini Bisa menjadi pelajaran Berharga ya Bagi partai politik Dan juga bagi Siapapun Yang berusaha Untuk menjadi ketua umum Di partai politik Manapun Yang paling penting Mungkin gini Saya kira Dari partai politik Juga harus betul-betul Menjaga prinsip Good governance Yaitu akuntabilitas Kemudian transparansi Dan partisipasi Dan kemudian partai politik Juga dikuasai oleh Kelompok tertentu Oke Terima kasih Kang Ade Alawi Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Leo Bisa mendiamkan Bisa dipandang Sebagai emas Tapi bisa juga dipandang Sebagai pembiaran Terhadap manuver Yang dilakukan Oleh kepala KSP Kalau sampai terjadi pembiaran Sama saja Presiden memberikan Lampu hijau Atas pembegalan Terhadap parpol Yang merupakan Salah satu pilar demokrasi Semoga rangkaian Kekalahan Muldoko Dalam merebut Partai Demokrat ini Membuatnya bijak Dalam menjaga diri Dan menjaga juga Wibawa atau murwah Pemerintahan Joko Widodo Saya Lenon Samosir Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tepagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.